Organisasi Masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu atau Pekat IB Kota Banjarmasin pertanyakan sejumlah kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan di Kassel yang dinilai belum ada perkembangan. Ormas ini mengancam kembali aksi turun ke jalan dengan masa yang lebih banyak jika masih tidak ada perkembangan. Sedikitnya ada tiga dugaan korupsi proyek milik pemerintah daerah yang dipertanyakan Ormas Pekat IB Banjarmasin. yakni pengadaan baju limas dan maubeler di Kabupaten Balangan. Kemudian proyek pembangunan asrama haji serta pembangunan politikas Banjarmasin. Sebelumnya awal Juli lalu masa Ormas ini menggelar unjuk rasa di kantor kejati Kassel mendesak kejaksaan mengusut tuntas ketiga kasus korupsi yang sebelumnya dilimpahkan dari kepolisian. Menurut Ketua Pekat IB Banjarmasin, Surian Shah, saat aksi tersebut, jajaran kejati Kassel berjanji segera menuntaskan ketiga kasus korupsi tersebut. Namun hingga kini belum ada perkembangan terhadap kasus yang dilaporkan sejak 2018 itu. Menurut Surian Shah, bila tak ada juga perkembangan ketiga kasus itu, Ormasnya akan kembali melakukan unjuk rasa dengan masa yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Nah, jadi nanti kalau memang tidak ada tindak selanjutnya, maka kami akan mengadakan aksi kembali dengan menurunkan seluruh DPT. DPT sekalasnya tiga kabupaten. Selain ketiga kasus korupsi tersebut, Ormas Pekat IB juga berjanji mengawal pembangunan The Galeria Mall yang dibangun maya pada Banuas Center di Jalan Ahmad Yani 11,8. Kabupaten Banjar karena diduga bermasalah dengan izin Amdal. Sebelumnya pembangunan mall tersebut didemo oleh masyarakat. Selain persoalan Amdal, Ormas Pekat IB Banjarmasin juga akan mengawal janji manajemen mall yang akan memperkerjakan warga sekitar. Dari Banjarmasin, Deni M. Yunus, AI News, melaporkan.